selamat menikmati kenyal dan tidak berair alpuat ini disebut dengan julukan mentega karena warna daging buahnya yang berwarna kuning bersih seperti mentega saat sudah matang ciri paling utama untuk mengetahui tingkat kematangan alpuat mentega adalah dengan melihat warna dan permukaan kulitnya alpuat mentega yang telah matang biasanya kulitnya menjadi berwarna hijau kecoklatan dan terasa ampuk saat ditekan alpuat mentega yang telah matang biasanya memiliki rasa yang manis dan tekstur daging yang pulen jenis alpuat ini tidak memiliki serat atau berambut sehingga lebih mudah untuk diolah atau dimakan secara langsung 1 buah alpuat mentega biasanya memiliki berat rata-rata sekitar 600 gram kemudian di dalamnya mengandung kadar protein sebesar 1,37% dan kadar lemak 7,58% jenis alpuat yang kedua yaitu alpuat kendil dinamakan alpuat kendil karena bentuknya yang menyerupai kendil mengembung di bagian bawah dan ukurannya cukup besar jenis alpuat ini dapat tumbuh hingga bobotnya mencapai 1-2 kg per buah alpuat kendil terkenal dengan daging buahnya yang tebal dan bijinya yang kecil rasa alpuat ini pun tidak perlu diragukan lagi karena manis dan gurih selain itu tekstur daging buahnya juga sangat lembut dan legit jenis alpuat ini nikmat untuk dimakan langsung tetapi enak juga untuk diolah atau dicampur dengan bahan-bahan makanan lainnya jenis alpuat yang ketiga yaitu alpuat aligator alpuat aligator memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari jenis alpuat lainnya bentuknya cenderung lonjong dengan bagian bawah agak besar dan bagian ujung atasnya mengecil bentuk alpuat aligator hampir mirip dengan buah pir ukuran panjang alpuat aligator bisa mencapai 70-80 cm dengan berat rata-rata mencapai 1-1,3 kg alpuat aligator memiliki rasa manis yang legit sama sekali tidak ada rasa pahit selain itu daging alpuat aligator juga lembut pulen dan teksturnya halus tidak berserat aromanya yang khas membuat alpuat aligator terasa lebih nikmat jenis alpuat yang keempat yaitu alpuat mickey alpuat mickey memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan 3 alpuat yang sebelumnya jenis alpuat ini memiliki berat hanya sekitar 300-400 gram meskipun begitu kualitas alpuat mickey tidak kalah dengan jenis alpuat lainnya rasanya terkenal manis dan gurih selain itu alpuat mickey juga memiliki daging yang tebal berwarna putih kekuningan dan bertekstur lembut tidak berserat jenis alpuat mickey memiliki tekstur kulit yang agak keras sehingga tidak mudah diserang hama jika sudah matang warna kulit alpuat mickey biasanya berubah menjadi hijau tua mengkilat jenis alpuat yang kelima adalah alpuat wina alpuat wina adalah salah satu jenis alpuat yang banyak dikembangkan oleh petani lokal khususnya di daerah Jawa Tengah jenis alpuat ini berukuran cukup besar dengan bobot mencapai 1,3-2 kg banyak orang menyukai alpuat wina karena daging buahnya yang tebal pulen dan berwarna kekuningan kita rasa alpuat wina cenderung manis dan gurih jenis alpuat ini cocok untuk dikonsumsi langsung atau diolah menjadi berbagai jenis makanan jenis alpuat yang ke-6 yaitu alpuat peluang keunikan alpuat peluang dibandingkan dengan jenis alpuat lainnya yaitu ukurannya yang jumbo alias besar alpuat ini dapat tumbuh hingga beratnya mencapai 2 kg daging buah alpuat peluang cukup tebal dan padat teksturnya pun lembut dan legit saat dimakan selain itu buahnya juga tidak mudah berulat dan membusuk jika berbicara soal rasa alpuat peluang diunggulkan karena rasanya yang manis dan gurih dibandingkan dengan alpuat lainnya untuk jenis alpuat yang ke-7 yaitu alpuat khas alpuat khas memiliki rasa yang gurih sedikit manis bahkan saking nikmatnya alpuat khas ini termasuk salah satu jenis alpuat dengan rasa yang paling enak yang pernah ada ukuran alpuat khas hanya berkisar sekitar 200 hingga 300 gram per buahnya demikianlah pembahasan tentang 7 jenis alpuat yang paling enak dan populer semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh